Intro Mari sudah sudah Horor Nah plok bila hari ini Kali ini kita berada di, sering dijuluki orang namanya Bus Cantik juga, apalagi kalau bukan di Al-Majar! Dan kalau telah berada di Al-Majar, saya juga tidak tahu. Yuk, tanya-tanya di urusannya yuk! Sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa subscribe channel Youtube SS Musik Indonesia, nyalakan lonceng dan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih! Lagian kalau mamak-mamak nggak selera orang itu kok. Aduh! Nah, ini dia di dalamnya. Oh ini? Iya. Kok beda sama stasiun-stasiun lain? Iya selalu beda dong, karena orang ini kan is pokoknya kok banget. Gepot. Dijakit api ya? Iya. Sekarang kita mau nanya-nanya dulu yuk. Aku takut. Banyak kali lagi laki disini takut aku. Enggak apa-apa, nggak maunya orang itu sama ini. Nanti suami mimik bareng. Enggak apa-apa, sekalian-sekalian nggak tahu. Aduh. 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 Berapa harga cabai? Bukan cabai di sini loh, di sini jual bawang. Aduh. selamat siang pak hehehe dimulai dari yang termudian nah gila disini kami datang mau nanya-nanya sebut tentang almasan boleh sebelumnya perkenalkan buku Teng dan Mak Cilla dari Tanah Karo sendiri kalau Kila oh ginting banyak hal orang gintingnya kan oke kita mulai pertanyaannya ya Kila almasar tersebut itu apa artinya almasar itu almasar oh salah bibik lu nggak apa-apa banyak kali pikiran bibik karena Covid ini aduh masuk nggak ada apa arti nama dari almasar itu atau kepanjangannya gitu Oh Allah Maha Besar kenapa namanya almasar kenapa bukan Alamak kenapa gitu harus ah kayaknya nggak dengaran tiapang iya pakai ini pak nggak panjang kau memang kau nggak bisa diajarkan kau ya kayaknya aku cabut aja nggak enggak aku yang cabut nyaku kalau mau lebih jelasnya lagi tentang almasar ya kalau mau lebih jelas tentang almasar Iya kita ada pimpinan di kantor Oh di kantor jadi lebih detail nanti kejelasannya untuk almasar Oh jadi disini itu khusus tempat para loket loket jual tiket Oh jual tiket jadi kita kalau membeli tiket harus ke sini di sini ini beda aku udah pernah kata-kata yang lain mau ke Tanah Karo nah ini beda beda-beda banget orang-orangnya juga pokoknya beda nih Iya aku mau nanya ini almasar ini gak kapan sih berdiri hehehe dirinya kalau nggak salah tahun 90-an Oh tahun 90-an berarti udah lama juga ya bi aku belum aku belum lah janganlah bi-ah makanya kalau lebih jelasnya lagi Iya sama pimpinan di belakang Oh biar jelas banget bi katanya kita harus nanya sama pimpinannya ke kantor sana ya Iya dong Oh di sana ya iya udah bi nanti di sini penumpangnya banyak kalau nanti terganggu kita kesana aja langsung yuk maklum maklum ya Kila ada bibikku ini ada sakit-sakitnya ya udah kami kesana ya Kila thank you iya ih bi itu kok ada bagi-bagi nasi gitu ya ya Ayo yuk sekalian minta kita ke laparang permisi ini ngapain Bu Hai nah tunggu-tunggu-tunggu ke sana malah kemejaan Oh bagi-bagi sedekat ini ini diadakan memang kayak gini Bu tiap Jumat ya tiap Jumat artinya Rokah gitu oh artes ya PT Al-Majar makin maju jaya terus terus ini dikasih sama siapa pegawai Oh para pegawai semua hari ini setiap Jumat ada ya ah lain kali coba kita dapet jatah kita mana tahu sisa ya kan tapi pas banget kita datang ke sini kan dihitung itu iya ya Makasih aku Aduh anaknya kita makan janteng jangan mau kisah disimpan aja kampung ini aku pendapat makasih aku Alhamdulillah hari ini tuh kisah anak kayaknya ini Al-Majar hahaha udah lama kayak gini Bu nah aku mau hari Jumat tiap hari Jumat dia akan seperti ini beda ya tapi aku mau tanya deh kenapa coba dikasih-kasih emang ibu itu siapa tanya dulu di eh eh sana kau aku nanya sana kau ini kayak gini anakku emang ibu ini siapa siapanya kalau merah siapa ini ini istri pengusaha PT Al-Majar Indonesia Oh ibu direk tuh salam bu salam jual-jual koras ibu direk tuh rupanya ih makanya kaun sama direk tuh udah kayak gitu kau nanti lebih masih lama loh kalau mama kaun sama coket jagung aja ya oke lah kami naik-naik sama si kurunya bu lah kayak manis ini terima kasih ya ibu terima kasih bu sekali lagi aku lancar jaya ini ini yang lancar ini lumayan masih gratis iya baik kali ya istri ini iya pantes lancar jaya ya iya lah mudah-mudahan kita doakan lah yang terbaik amin 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 kita lanjut lagi lah anakku yuk oh ke kantor tadi ya nah guys sekarang kita mau lanjut ke kantornya supaya pertanyaan-pertanyaan yang tadi bisa dicomong secara detail oke ikitun kita terus gak mamat lagi susah bi bi udah sakit kenapa bi bi oh iya ke kantornya bi beda kali sama stasiun-stasiun ini ya apalah ini oh tempatnya tadi ya kok iya mana sih tempatnya oh ini tempatnya bukan enggak itu kan tukang itu kan jualan oh ini ke dalam silahkan tarik katanya ditarik bi pelan-pelan no smoking apa no smoking gak boleh pacaran disini masuk kau masuk kau apa itu nanti dimana kita masuk makanya siapa dulu menjual-jual kayak gitu kek horos kek menjual-jual kila boleh masuk kila buka sendal apa kayak saja bi oh oh eh ini yang namanya kipas angin iya bi ini gak didengarnya aku ini kipas angin enggak jadi apa itu kok di itu selok gak tahu apa namanya itu asik oh asik kami duduk ya kila boleh kan oke eh kalau udah kak kila dah jadi miknya ya bibi aja nih aku aja aduh kami dapat makanan tadi darinya ibu ibu direktur ya ibu direktur aduh pantes lah ya kan bi mudah-mudahan lelancar jaya ya almasar ini oke kenalan dulu kenalan dulu iya kenalan dulu kila kita kenalan dulu ya kila aku kuteng dan ini bibi aku bibi cirla kalau kila siapa namanya dan merganya agus sembiring oh agus sembiring sama lah aku sembiring loh sembiring kalau apa aku karo-karo karo-karo kali bubuku ini itu enggak sembuh ya tunggu dulu kenapa pula seorang ini angkat dulu lah bi berarti dia nyariin bibi aduh matikan dulu ya aduh di mana matikannya ini dah ini ruangan apa sih sebenarnya kila oh ini kantornya bi nah disini kami kan kila kedatangan kami kesini pun sebenarnya untuk bertanya-tanya seputar tentang almasan soalnya aku dari tadi keperhatikan ini beda sama taso yang pernah kita kunjungi kan iya beda kali tanya-tanya aku tanya ini kila bikin nyebor biar kila bisa dengar suaranya oke tanya lah bi nah kayak gini almasan ini memang ini aja atau punya cabang-cabang yang lain banyak banyak cabang kita apa aja itu cabang-cabangnya bohongnya apa cabang namanya putra karo mandiri putra karo mandiri putra karo mandiri guys ula lupa karo ula lupa lupa karo masak karo itu kan iya 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 itu di bawah naungan almasar semua di bawah naungan almasar berarti baratnya almasar itu adalah induknya gitu ya induknya oh terus itu reknya kemana itu seluruh Indonesia seluruh Indonesia aku pikir tanah karo aja loh makanya dibikin PT almasar Indonesia oh nasional rupanya inovasional tingkatan nasional aku pikir gak erah loh tingkatan nasional berarti kila kalau aku sempatnya mau ke Jakarta bisa dong naik bus gak harus naik pesawat ya kan oh iya bi hmm setiap hari perangkat jam 11 oh setiap hari jam 11 kalau mau ke Jakarta kalau ke sana ke kota cani ada gak? kota cani ada juga? ada juga? ada nandes nandes dari unimate pun ada langsung ke Tanjung Balai oh ih banyak ya sini gila biar lebih deket aku pikir sebenernya kebanjaya aja iya terus apa namanya Bi? apa tadi Mi, Bi dulu aku kayaknya agak-agak pening kepala aku ini karena panas coba kamu terangkan sikit lagi sikit lagi apa? apa aja perbedaan bus almasar 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 dengan yang lain bedanya perbedaannya kelebihannya lah kelebihan itu kelebihan kita satu dulu mobil kita kita eksekutif pakai AC pakai AC semua pakai AC mobil kita semua? semua ngeliat pun istrinya angkat dulu angkat dulu bang kami tunggu kok dan segala jurusan juga ada ada ke kota cani ada ke Jakarta ada ke Tanjung Balai ada ke Juhar Betumamak Sukababo sekitarnya nah contoh nih contoh kan ngambil tiketnya disini nih ya di loket di depan kebetulan saya nanti di Pancur Batu saya lewat eh saya lewat aku nengok lewat almasar boleh gak aku stop di tengah jalan? iya selagi belum penuh boleh oh berarti kalau kira sempatnya kita stop di tengah jalan ini gak harus beli tiket lagi ya kan? oh bisa juga bi kayak yang biasa eh? almasar ini punya kenek gak? ada kenek ini juga gitu? enggak oh dia kenapa gak pakai kenek kira? enggak gak pakai kenek kita cukup supir aja memang gitu sistemnya? iya gitu memang sistemnya oh terus itu kira sampai saat ini dari katanya kan almasar ini dulu berdirinya tahun 90an lah ya kan? sampai saat ini udah berapa bus almasar yang beroperasi sampai saat ini? ratusan mobil kita ratusan karena kita merekrut juga ke pabrik-pabrik hmm ada di di bandara pulau nama pun ada khusus lobek dia ya entah ya terus ini kan apa lagi dulu? oh iya udah bibi lah bibi misal kenaku iya aku mau ngirim paket entah ke kaban jahe bisa entah kemana lah bagaimana caranya? caranya antar kesini barangnya hmm aman gak? aman kita lengkap semua dengan hmm karena aku juga ngirim-ngirim siri anak-anakku disini boleh boleh terus itu jenis-jenis barang yang gak diperbolehkan untuk dikirim apa ya kira? kalau yang gak boleh dikirim berupa hewan hewan gak boleh dikira dan yang berbau seperti durian oh oh itu gak boleh? kenapa coba? kenapa coba? karena kita pakai fasilitas AC oh karena AC oh karena itu mengandung gas oh berarti gak boleh lah aku bawa kerboh kesana ya aku tiba bawa kerboh ke Medan iya terus tadi kan kami jumpakan disana lagi sedekah lah itu ibu direktur iya jadi kan kami pun penasaran ih siapa rupanya sebenarnya nama ataupun yang punya almah sarin direkturnya siapa namanya kira sebenarnya? nama direksi kita ini jepri sanita karo karo jepri sanita karo karo sanita oh jepri sanita karo karo bere ginting bere ginting ini kalimbu bukundakang kawan jangan ngam ngaman di atas aku lagi ongkos nakku ongkos sewa berapa biaya yang kita keluarkan kalau ke kota Cane? kota Cane kota Cane seratus ribu iya tempe kaban jahe dua puluh ribu murah murah dari yang lain murah ya dua puluh ribu bagi keterangan malam ih aliku Jakarta teku? iya kalau Jakarta nah walau ratus ribu oh lo gak merganaki iya berapa hari itu? berapa hari itu? 24 jam sehari sam kalau 2 hari 48 jam 45 jam kurang 3 jam berarti ku bawa pisang kumber nomor 60 matang kali sampai sudah matang ya iya bawa pisang lah aku besok ngelepon Ustrino angkat dulu supri-supri almasari ini apa memang udah almasari ini apa memang udah direkrut sama PT ini? gak boleh kemaimanan lagi? gak boleh lah boleh boleh terus itu kalau kita semptomanya semptomanya aku kan gila aku kan hobiku sebenarnya adalah supir bukan malu loh supirnya sebenarnya hobiku dari kecil sejak lahir aku udah memang jadi supir cuman sering dipengkirakan dengan cocok nah kalau semptomanya ya gila ada orang-orang yang ingin yang ingin mau jadi supir almasar itu caranya gimana gila? melamar lah kesini oh melamar sistem melamar gila apalagi sebenarnya sekarang kamu harus cek kesehatan dulu jangan asal-asal bawa mobil aja kau dulu cek loh kesehatanmu dan itu dan itu gila kita melamarnya gimana gila? pakai persyaratan atau gimana? persyaratan persyaratannya apa aja? sim KPP kartu keluarga pas foto oh belum iya kok gak baci-baci saja nah kamu lagi buka sekali maskernya pakai lagi nampak orang kamu sekali ada ih ganteng 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 rani karni ganteng berapa muatan penumpang dalam satu bus itu? kira-kira berapa muat? muatannya? muatan penumpang kita 16 orang 16 orang satu bus ada juga yang 19 ada yang 19 busnya ada juga yang 27 terserah banyak pilihannya ada yang 40 berganteng ukuran iya makin besar makin lebar makin panjang tapi kalau ke Jakarta dia eksekutif cuma 12 ya pak oh 12 karena ada aturan jaga jarak juga kan iya 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 extanting ah apa namanya itu ah aku pasti harus gak tahu distancing social distancing aku pikirkan cing iya langsung aduh entah bina aku bimoting lain nah gila gila tadi bilang kan kalau bus almasar itu itu ada beberapa ratusan lah ya kan kila apakah di semua bus itu fasilitas di dalamnya itu sama semua? berbeda berbedanya dimananya kila? tergantung jenis mobilnya tergantung jenis mobilnya kita kan ada pakai long sasis ada pakai medium ada pakai bus hmm aku gak ngerti bimbing ngerti biasanya long long itu panjang keras long sasis berarti gak panjang dia ya ngelong kalau panjang medium seperti tengah arah sedang ya aku teman SD cuma aku gak tahu oh berarti long itu maksudnya busnya panjang panjang medium busnya sedang sedang berapa tadi satu lagi kila? bus bus besar oh aku mau nyak lagi aku mau nyak lagi aku mau nyak lagi eh nah kalau mau ngirim barang kita kila apakah tergantung besarnya atau tergantung ukurannya atau berat barang tersebut tergantung berat tergantung beratnya oh berarti di gimpang dulu lah kila tergantung wah kapan galang nunggu oh beratnya itu berapa kira-kira biayanya kalau semuanya aku mau ngirim barang dari Medan ke Jakarta berapa kira-kira? itu 8 ribu per kilo 8 ribu per kilo 8 ribu per kilo murah juga gak ya bi? ah sok Jakarta kau tadi aja ke Bancai dulu ke Medan ngapain banyak kok Jakarta-Jokal soalnya kan di orang sana sih orang apaku kenalanku terangkarong berapa kira? kalau terangkarong 20 ribu 20 ribu tapi kalau kecil iya seukuran kotak Indomie lah iya seukuran kotak kardus tapi kalau lebih daripada itu udah lebih lagi misalkan raga dayang-dayangku yang cantik ini tinggal di dalam ada handphone berserta barang-barangku yang cantik tertinggal kata ter tidak sengal tidak tinggal kata dari tinggal nak soleba berniha nak soleba berniha nak soleba berniha kalau gak orang yang ngambil ya iya adik karyawan tidak ada barangnya pasti terakhir di sini sesuatu sudah jadi kenyaman kan bahwa stasiunnya, dulu kari beneka harga diri, eh beneka barang kajiannya, biar kaki kami bagi suara kayu suara apa itu? suara informasi kenapa mbak ada di rumah stasiun lagi? kenapa harus pakai mie? apakah kalian disempeka semua? kenapa? supaya apa gila? supaya lebih keren lah, lebih jelas dia jadi, jadi itu Mbak Gadi bikin itu iya kan, setiap pemperanggantan motor kan dipanggil penumpang aduh ini, kamu udah makan nakku? udah makan? belum belum nanti lagi eh kari pandu nakku, dari ibu direktur tadi ini nakku ibu direktur maaf, mama ini kan agak makan sim, jadi agak jorok-jorok oh, udah ada baik kalah memang bibi ini kak eh, baik kalah baik kalah semua orang kemudian ada narak jatih, kemudian ada kacau kemudian ada kacau aku, aku pindah dulu ke abang itu yang sendiri dong nah guys, sekarang aku mau tanya sama abang ini karena dia sendiri-sendiri, jadi biar gak melamun kita tanya dulu bang, dia udah jinak, jangan takut iya, bang aku hewan bibi bilang jinak dia udah jinak, jangan takut supaya kami gak takut di sini pun ku temannya kak kau udah gila-gila emang sikitnya bi, kalo malam, kalo siang enggaknya hilal, lupa dia ngelepon suami istrinya kila itu nah, maaf ya kila, aku mau bertanya sikit-sikit sama kila ya kila namanya siapa sama marganya ada enggak? ada namanya Ganda hmm, Marga Marga segelingging oooh, minum they say that Abang ini sudah sudah di Medan. Apakah orang yang punya mahasiswa yang lain? Sehingga mereka tahu bahasa batak. Kita akan melakukan bahasa batak dan kita akan melihat bahasa batak. Kita akan melihat bahasa batak. Setelah kita akan melihat bahasa berada. Lanjut! Kalau tidak silakmu. Sabar aku yang ada PBB. Di sini, abang posisinya, jabatannya sebagai apa? jabatannya disini membantu mandor lah istilahnya membantu personalnya personalnya Almasar ini semuanya seluruhnya Bibi gak ada mau tanya-tanya Bi enggak aku bener-bener dulu apa di sini ada pikirku Oh iya jadi menurutku aku udah cukup lah itu ya Bang aku juga masih banyak mau ketanya ya kalau nanti krim salam biang sama Bibi ini ke aku ya kasih jangan banyak istighfar Bang ini ada sekali-sekalinya guys ikuti aku dulu guys ya aku dong ini aku mau nanya kakak ini dulu karena bibi udah peot-peot kan suamiku bukulit aku pengaduan ini enggak lah ini bukan kira-kira di pengaduan eh langsung mau tanya-tanya ya kakak eh Kakak jual baju monja ah oh kirain jual baju monja mau beli baju monja bi kalian asalnya ini sepatutnya anak-anakku aja belum ada nah nama kakak siapa kakak dinda 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 Oh dinda dinda namanya cantik kayak orangnya dan kakak disini pejabatannya sebagai apa kak eh admin 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 listroasi arti admin tahu apa enggak ya pokoknya mikir komputer dong Oh gini-gini aja Iya dan apa namanya kakak disini dari jam jam berapa sampai jam berapa kerjanya pakai lagi enggak apa-apa loh satu meter dulu sosial di kamera sana Oh cantiknya mukanya kakak disini dari jam berapa sampai jam berapa bekerjanya kak eh kalau kantornya dari jam 8 sampai jam 5 operasional 8-10 jam kantor ya Oh terus dari hari apa sampai hari apa kakak apakah setiap hari bekerjanya atau gimana kalau adminnya dikasih sampai Jumat full dia setiap hari 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 Minggu mobil beroperasi enggak busnya jadi kalau enggak masuk hari Minggu nakku panggil aku aku yang gantikan iya kan iya Bibi nggak ada mau nanya apapun enggak enak segitanya udah kawin Kam udah menikah udah married ada nak kulajang ganteng Kalimau Kam udah udah bih udah 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 aku mau kesan tinggal dulu yuk kemana ya ke busnya itu jadi kebanyakan ngutang lagi bukan ngutang biasa tempat ngutang manasih kutah dinitrakan gila Makasih ya Kila udah terima kami tanya tadi kira-kira sabar salam kila-kira makin maju Iya bang ya Horos Bang baju-jual Kila isu bau lagi lah nasibnya woi lapar pula aku Makasih ya Kila sudah sudah saya sudah kalau nah guys itulah tadi eh kantornya dari Almasar eh kayaknya bibik meskipun dari kampong enggak dibohongnya aku Kenapa bilang gitu ini silahkan tarik kata dia bisa oh dorong pun bisa tikmanya iya kan multifungsikan nah naku teman-teman semuanya iya sekarang kita mau nanya-nanya supirnya aja dulu ya karena kita boleh supir dari tadi kamu mau iya dong nggak mau harus harus masih enda turang enda enda supir nandai sesungku lebih kerina karena pendahin kalah enda langsung sana kau ini yang mana aku malu setabi Jawa Mang sentabi kelbapanku kerina bang si kundul boy hudul aku duduk sini ya kita lubang nahri oh canggih kagak korusik ini ruang sampingan aja maksudnya gelap pula peker anginnya bus ini masih siang ya bi keselamatan penumpang itu biasanya ada di tangan supir nah sekarang kita bertanya dulu sama supirnya yang mana dulu kamu supir nggak jendam bang lu kan biar ya besok aku bikin tato muka gitu mana cocok bertato saya ada ke kutacane saya ada ke kutacane yang mana sebut kutacane ini ini kira ini itu anak kampungku kau yang nanya kenapa malu bibi anak kampungku itu oh ya udah aku lah yang nanya ini siang ya bi siang atau sore masih siang ya enggak kan Kila enggak malam kan Oke selamat siang Kila siang ya mau mukul itu hati iya Kila mau Kila mukul mukul gadis kayak aku cantiknya enggak kau mana gadis jadi kau ini bukan gadis ampibi hahaha bisa hidup di dua alam ya pas nah Kila nama Kila siapa Kila Dikin siapa Dikin Dikin merganya perangin-angin perangin-angin lanjut Kila kan disini sebagai supir ya kan tujuannya ke mana ke kutacane nah Kila mulai kerja disini dari jam berapa sampai jam berapa mulai dari jam sembilan sampai Oh Kila Oh Kila melalui kila iya balik lagi berapa dapat dan satu trik tunggu dulu nelpon dulu apanya tunggu ya guys istrinya Oh di sini semua istrinya peduli galipun sikit-sikit tanya lepon handphonenya suara handphonenya tunggu lagu skata iya iyalah Kila kan belum siap terus berapa pendapatan Kila dalam satu hari gitu maksudnya sekalinya nah mobilnya kesana berapa gaji atau pendapatan Kila sekarang ini agak beragak kutubinnya semua berkurang kalau dia normal dia bisa setoran nah itu dia berarti para supir-supir ini juga terkena dampak COVID-19 pendapatannya berkurang eh kemana Kila itu oh kemarin mandi dia buang buang apa buang besar terus nah kalau apa ya Kila ini mana yang ketujuan mana tadi Kila tujuan Kabanjahe tujuan Kabanjahe Kila apa juga sama juga dari jam berapa tadi jam 9 sampai kalau kami dari kerja mulai jam 6 pulang nanti jam 7 jam 8 malam jam 7 jam 8 malam katanya pulangnya Bi terus apa sama juga pendapatannya Kila sama Kila tadi nah kami beda lah dia kutacanya kami kebanjahe Kila mengeluh juga gak gara-gara COVID ini mengeluh COVID ini banyak berkurang takut keluar oh berarti sampai sekarang penumpangnya masih sedikit 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 sekali Kila ya atau tidak cuman Kila yang merasakan ini semua sudah menjadi sebuah penyakit sama kita semuanya bilang ekonomi kita memang ekonomi kita 2020 ini sangat-sangat anjlo anjlo mudah-mudahan Tuhan cepat memulihkan ini semuanya amin 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 pernah udah kita lihat emang waduh naku gara-gara COVID ini oh semuanya menderita semua menderita semua menderita mau dari orangnya atas bawah semua menderita happy semangat terus Kila ya sehat-sehat terus terus kita semuanya ada yang lagi mau pertanyaan sama Kila ini aduh Sibi udah berapa tahun Kila bekerja disini? maulah ada almacar buka menangkapan saya oh berarti sekarang dibuka trek menangkapan saya almacar Kila udah bekerja sebagai supir kayaknya aku udah pertanyaanku Bibi gak ada pertanyaan lagi udah ya kan karena udah diintinya iya ya kayak gitu aja lah Kila semangat lah buat bekerjanya mudah-mudahan kedepannya makin lancar lah kerjanya Kila ya murah rezeki dan almacar semakin maju amin 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 sehat-sehat semuanya apanya Kila apa jodohnya jodohnya kata oh jodoh kita belum pernah jodoh sama kita kawin kan abanginanya jodohnya katanya ini hanya ngomongan apa aja ya jadi gini Kila kila ini sayang amistri kila ini tadi ngajarin kamu mulai cari jangan tolong orang kok iya jodoh belum lahir jodoh aku bilang tadi itu siapa itu kampung kami jadi main-mainnya ini dia supaya tertangun maksudnya itu iya oh tapi Kila tadi kan belum ku tanya namanya nama Kila sama merganya apa nama aku Tama Nena merga aku ginting berbara sembiring Tama Nena berbara sembiring apa merganya merga ginting berbara sembiring bertimpalnya dong aku iya lah besok berangkat kok ini di depan lah kau iya kami kesana dulu kami ya Kila makasih banyak ya Kila mau jual-jual eh nasi gratis semua iya dong dan ya Kila nah guys itu tadi adalah supir-supir dari Almasar tapi berbeda-beda tujuan sekarang kita mau kemana Bi aku mau nengok dulu semuanya mau nengok ya nah inilah tempat pemarkiran ataupun stasiun Almasar Geri Batu Mamak Zuhar sampai ke Batu Mamak ini hai Bi kita tanya itu dulu Bi cepat kita tanya penumpang yuk yuk haa halo halo kak E pasang dulu ya pasang dulu mau naik-naik bentar dulu sini guys sini guys sini guys kita mumpung ada penumpang ini mau kemana ini gak muat lagi oh kaban jahe kau kaban jahe harus kau dulu jangan kini Bibi cepat cepat aku gimana ya gak muat pelan Bi nanti jatuh Bibi udah tua iya mau kemana ini kaban jahe kaban jahe nah aku mau nanya kenapa memilih Almasar sebagai kenaraannya ke kaban jahe adem 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 ada yang lain nyaman gak nyaman gimana sih pelayanan disini menurut kamu sopir-sopirnya itu ngomongnya gimana ramah atau gimana ramah oh ramah pantas nyamannya kan biar orang ini karena ramah-ramah semua pilih almas sekarang pasitasnya juga bagus ada musik ada AC ulalah apalah yang kutanya ini orang kakak udah makan gak kalau gak makan iya makan aku ih masak makan biskuit entah iya ada nasi gratis tadi tadi disini loh kai ibu direkturnya bagi-bagi makan baik-baik kan orang sini kan tadi ibu direkturnya itu selesai dia sholat Jumat tadi hai guys aku muncul disini maksud aku gini setelah dari sholat Jumat itu pas waktu itu ibu datang ibu salat jumat abu iya aduh ih orang kakak pertama kali ini naik almasar atau udah sering ini ya kak E iya iya kak kuliah tinggal berapa S5 kali S5 agang S berapa sekarang semester tujuh semoga kuliahnya lancar meskipun tantangan tahun ini bagi pelajar mahasiswa semua Indonesia ya masih dari sampai sekarang tahu padaring kuliah online atas ketelan kuliah online ya guys iya 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 terus ada enggak keluhan atau gimana kalau naik almasar sampai saat ini Oh sejak ini belum ada masih nyaman-nyaman aja ada katanya bi-nya hasil kita super ini supernya ini ugal-uganya bawa mobil ah aku nih almasar ajalah iya sakit jantungku sakit jantung dua terdaram-daram aku itu lagu terus kalau masalah ongkosnya transportasinya itu sama nggak sama yang lain atau lebih murah ini harganya atau lebih mahal standarnya sih karena ada pelayanannya lebih bagus jadi standar harganya bisa lah untuk uangannya oh iya 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 buka maskernya dong langsung pakai lagi iya biar nampak iya biar nampak di YouTube nanti loh supaya teman-teman coba ikut boleh iya iya buka maskernya mentara bentar aja sekalian 1 meter nih nggak papa dong iya social distancing kok lah enggak lupa ya subscribe SS Musik Indonesia Indonesia di SS Musik Oke ingatkan apa tadi yo iya iya buka dong bentar aja gitu aja Aduh tapi gini kalau gadis bi malu tau aja sih malu orang ini karena gadis gadis pakai baju jangan kenapa malu kayak kakak-kakak aku tuh udah punya pacar belum kalau belum bilang sama aku berku carikan ya is gak penting itulah pokoknya orang cantik tadi ini kalau bilang-belah zomblo kau lah saya pacarmu iya enggak laku lebih makasih ya kak eh udah di tadi mau ditanya-tanya semoga selamat sampai tujuan bernama Almazar iya Almazar ya bye kuliahnya juga sukses terus ya jangan lupa di subscribe ya nah guys itulah tadi cerita-cerita oleh penumpang Almazar katanya nyaman tenang karena fasilitasnya juga lengkap pokoknya mereka nyaman di naik Almazar nah buat kalian yang mau naik Almazar lokasinya ada di Padanggulan di dekat dengan Kerfur ini Almazarnya lokasinya PT Almazar Indonesia Oh itu ada alamatnya Jalan Legend Jamin Ginting nomor 716 Medan itu ya guys jangan lupa datang ke Almazar thank you tunggu dulu tadi kan ada kota yang tanya보 Karo kita Toba nah abang ini dari pak-pak dairi Oh dari papa dairi guys Juhan 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 rich man in dawe dairi na Juan-juan Dairi Oke sayang Supaya orang Sidiqalang juga semuanya Subscribe orang Dairi Bapak Barat jangan lupa Subscribe SS Musi Indonesia Ya Karena kita udah selesai Berwawancara di Almasar Terima kasih ya Kila udah mau menerima kami tadi disini Dengan baik dan Apa lagi Bi? Ramah Pokoknya beda dengan yang lain Mudah-mudahan Almasar semakin maju lancar jaya Amin Pokoknya semuanya Warga Tanah Karo Toba Nauli Semuanya Bapak Barat Dairi Pokoknya semuanya jangan lupa Like, Comment, Share SS Musi Indonesia Terus gak lama lagi nih Akan muncul 3 pahlawan hero Di SS Musi Indonesia I want to go Up to the next show Jangan lupa subscribe FF Musik Indonesia Alomazaru semakin maju Yeay Terima kasih telah menonton!